Intro Salam jumpa dalam video pembelajaran matahari yang mengantar audit kepabianan dan cukai bersama saya Indri Riespandiyari Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang audit kepabianan dan cukai mengapa perlu dilaksanakannya audit kepabianan dan cukai tujuan, jenis-jenis audit, serta objek dari audit kepabianan dan cukai Selamat mengikuti Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep audit kepabianan dan cukai Kita mulai dengan melihat latar belakang diperlukannya bentuk pengawasan yaitu audit kepabianan dan cukai atau post clearance audit B dan cukai memiliki fungsi pengawasan sebagai border and community protector serta revenue collector Artinya B cukai berfungsi melindungi masyarakat, industri dan kepentingan nasional dengan mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif atau berbahaya Selain itu, biaya cukai juga membatasi, mengawasi, mengendalikan produksi dan peredaran serta konsumsi barang yang membahayakan melalui pengenaan cukai Bentuk pengawasan bedan cukai dapat terletak pada saat pre clearance yaitu sebelum kedatangan sarana pengangkut yang membawa barang impor pada saat clearance atau pada saat pengurusan pengeluaran barang atau pada saat post clearance setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabian Dengan tuntutan pelayanan kepabianan yang semakin cepat maka bentuk-bentuk pengawasan juga harus disesuaikan Hal ini memerlukan penguatan dalam pengawasan baik pre maupun post clearance Contohnya, melalui intelijen, manajemen resiko, post clearance audit, serta penelitian ulang dan investigasi Dalam fungsi pelayanan, biaya cukai memiliki misi sebagai trade and industrial facilitator atau assistance yang dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas bidang kepabianan dan cukai yang tepat sasaran Selain itu, biaya cukai juga mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur dan sistem manajemen risiko yang handal Fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan haruslah seimbang agar para pengguna layanan kepabianan dan cukai dapat menikmati fasilitasi perdagangan yang cepat serta aman Selain itu, biaya cukai pun tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal termasuk dalam hal meningkatkan penerimaan negara Direkturat Jenderal B dan cukai merupakan anggota dari World Customs Organization atau Organisasi Kepabianan Dunia Oleh karena itu, biaya cukai harus mulai menerapkan prinsip-prinsip administrasi kepabianan yang modern Mari kita lihat apa saja pilar-pilar yang membentuk sebuah organisasi kepabianan modern Menurut M. Sofyan dalam bukunya, terdapat tiga pilar kepabianan modern yaitu, pilar yang pertama adalah prinsip self-assessment Self-assessment adalah prinsip menghitung secara mandiri yang dilakukan oleh pengguna layanan bedan cukai terkait besaran kewajiban kepabianan dan cukai yang harus ia selesaikan Prinsip self-assessment bertujuan untuk meningkatkan percepatan dan kelancaran arus dokumen dan barang baik impor maupun ekspor serta memberikan kepercayaan kepada market forces dari segi kepatuhan Prinsip yang kedua adalah risk management Menurut World Customs Organization, risk management adalah sebuah aktivitas yang terencana atau terkoordinir yang dilaksanakan sebuah organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko yang dihadapi agar risiko ini tidak menghambat tercapainya tujuan organisasi tersebut Terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun finansial serta tuntutan perdagangan global yang membutuhkan kecepatan layanan organisasi kepabianan harus menerapkan manajemen risiko baik dalam pengawasan maupun dalam pelayanannya Pilar yang ketiga adalah Post Clearance Audit PCA bertujuan untuk menyeimbangkan tuntutan kecepatan layanan dengan tetap menjaga kebenaran deklarasi atau pemenuhan ketentuan di bidang kepabianan dan cukai Dengan kata lain, PCA menyeimbangkan antara fungsi pelayanan atau fasilitasi dengan fungsi pengawasan atau kontrol Menurut Undang-Undang Kepabianan dan Undang-Undang Cukai Post Clearance Audit merupakan konsekuensi dari diadopsinya dan diberlakukannya beberapa prinsip dalam prosedur kepabianan dan cukai Prinsip-prinsip tersebut adalah Self-Assessment Kemudian Penggunaan nilai transaksi sebagai nilai pabian yaitu nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar atas barang impor Yang ketiga adalah Fasilitas-fasilitas kepabianan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan serta karena adanya kewajiban pembukuan bagi orang atau pengguna layanan kepabianan dan cukai Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta pencatatan arus keluar masuknya sedihan barang yang kemudian diiktisarkan dalam laporan keuangan Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Kepabianan dan Pasal 16 Undang-Undang Cukai Terhadap orang yang telah ditentukan wajib menyelenggarakan pembukuan dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah apabila tidak menyelenggarakan pembukuan Terkait dengan salah satunya adanya kewajiban pembukuan tersebut Maka Direkturat Jenderal Bia dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepabianan dan cukai Audit kepabianan dan cukai adalah suatu kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan buku catatan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan Surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabianan dan atau sediaan barang yaitu dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabianan dan cukai Dokumen-dokumen berupa laporan keuangan Buku catatan dokumen bukti dasar pembukuan Surat atau dokumen terkait kegiatan perusahaan serta surat terkait kegiatan kepabianan atau cukai dan sediaan barang adalah data audit Berdasarkan definisi dari audit kepabianan dan cukai tersebut maka kegiatan audit kepabianan dan cukai adalah melakukan pengujian atas kesesuaian antara data audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu undang-undang kepabianan undang-undang cukai serta peraturan pelaksanaannya Hal ini untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan baik di bidang kepabianan maupun di bidang cukai Oleh karena itu audit kepabianan dan cukai merupakan compliance audit atau audit kepatuhan Sekarang mari kita kenali siapa-siapa saja objek dari audit kepabianan dan cukai Objek audit kepabianan adalah importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara pengusaha tempat penimbunan berikat PPJK serta pengusaha pengangkutan Sedangkan objek dari audit cukai adalah pengusaha pabrik pengusaha tempat penyimpanan importir barang kena cukai penyalur yang wajib memiliki izin serta pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan Objek audit tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah sama-sama kita ketahui sebelumnya Audit kepabianan dan audit cukai terdiri dari beberapa jenis yaitu audit umum dimana ruang liku pemeriksaannya adalah lengkap dan menyeluruh Contoh dari audit umum adalah audit terhadap importer produsen atau importer umum dan audit terhadap pengusaha di kawasan berikat Audit khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu Contoh dari audit khusus adalah audit keberatan yaitu pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai Yang terakhir adalah jenis audit investigasi Audit investigasi adalah audit yang bertujuan untuk membantu proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana kepabianan atau cukai Audit investigasi umumnya dilaksanakan bersama pejabat bea dan cukai dari unit B2 Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran tentang pengantar audit kepabianan dan cukai lainnya